Lima fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran Umat Islam percaya, kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting Mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam Oleh karena itu, perkembangan ilmu sains juga dijelaskan di dalam Al-Quran Bahkan, beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di dalam Al-Quran Sebelum lanjut menonton, klik like dan subscribe dulu channel youtube playlist da'wah Untuk mendapatkan update tentang sains yang ada di dalam Al-Quran Serta simak videonya sampai selesai, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lengkap dan bermanfaat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat terlilis da'wah yang bertakwa dan dimuliakan Allah SWT Berikut ini adalah lima temuan sains dan fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran 1. Ledakan Raksasa, Big Bang Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran Hingga 100 tahun yang lalu, diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada Tetapi Albert Einstein selama studi persamaan lapangannya Menentang keyakinan ini ketika dia mempresentasikan teori bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu Kemudian kami pisahkan keduanya Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Ambiyah ayat 30 2. Garis edar tata surya Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah ayat 33 Jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya Fakta ini tidak terbantahkan Semua planet, sistem bintang, dan galaksi berputar pada porosnya Dan juga beredar pada orbitnya dalam suatu gerakan berpindah atau revolusi 3. Api di dasar laut Fakta sains tentang adanya api di dasar laut Telah disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat ke-6 Dan laut yang di dalam tanahnya ada api Fenomena ini dibuktikan oleh dua orang peneliti Yaitu Anator Sbagovic dan Yuri Bagdanov Mereka pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut Sedalam 1750 km di lepas pantai Miami Dan mereka menemukan lava cair yang mengalir Disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius 4. Sungai di dasar laut Sekelompok penyelam telah menemukan sungai bawah laut Lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut Sungai bawah laut ini telah ditemukan di Meksiko Di bawah laut Meksiko Sungai ini diberi nama Kenot Angelita Tetapi lebih dikenal dengan sebutan sungai di laut Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 telah menjelaskan fenomena ini Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan Yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus 5. Dua air laut yang tidak menyatu Ada fenomena unik yaitu air laut yang tidak menyatu Ketika dua lautan ini bertemu Tetapi airnya mempertahankan sifat individunya masing-masing Seperti suhunya, warnanya, atau kepadatannya Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu Namun diantaranya memiliki batasan Ini terjadi di Serat Gibraltar Yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudera Atlantik Fenomena bertemunya dua lautan ini Telah dijelaskan Al-Quran Surat Al-Rahman ayat 19-20 Dia membiarkan dua lautan Yang keduanya kemudian bertemu berdampingan Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing Itulah lima fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang bisa mentafakuri Dan mensyukuri setiap nikmat dari Allah SWT Support terus channel Youtube Playlist Da'wah Dengan klik like, subscribe, dan share video ini Agar dapat menjangkau ke lebih banyak penonton Dan bisa bermanfaat untuk semuanya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh